Intro Apaan ya? Wow! Intro Halo sahabat pokokuliner semuanya Balik lagi sama gue William Sekarang tuh kita lagi ada di Nyikan Dan tepatnya sekarang tuh pukul setengah 12 siang Dan ikan yang ada di komplek Taman Galaksi ini Bener-bener rame banget Masa kuningnya satu Masa kuningnya satu Masa kuningnya satu Udah itu aja Total 3 varian ya? Untuk kalau misalkan Ini kan nasi diwet ya Kalau teman-teman gak mau nasi diwet Kalau kita mau masak nasi putih ada gak sih? Gak ada ya? Jadi cuman paketnya nasi diwet dengan ikan Atau ikannya aja? Ikannya paling ikan sama sambal Oh ya oke oke Yaudah itu aja Semuanya paket ya? Iya 57 ribu Jadi sistemnya kalau pemberian disini Kita mesen Habis kita mesen kita bayar terlebih dahulu di kasirnya Habis itu kita tinggal nunggu antrian makanannya Nah untuk di ikan yang ada di Galaksi ini sendiri Itu rame banget Itu tadi kita nyampe sini jam berapa? Jam 11 lewat dikit lah ya? Jam 12 Sekarang udah jam 12 Jadi mungkin kalau kalian kesini di jam makan siang Kalian harus meluangkan waktu Setengah jam lebih dulu ya Sebelum kalian mesen Tapi disini mereka punya tempat makan yang cukup proper Kurang lebih bisa menampung mungkin sampai 40 atau 50 Atau bahkan lebih Total mejanya ada Ada hampir 20 meja Kita kalikan dengan 4 orang Berarti berapa? 80 orang Jadi total kapasitasnya hampir 80 orang Dan menurut gue ini Ikan yang paling besar kali ya Kayaknya yang ditempat sendiri Gak sebesar ini gitu ya Bukan setruk 55 Bukan makan Mau makan nasi lah Makan di sini Makasih Di bawahnya Jadi kita masuk ke youtuber nih Oh iya Masuk channel youtube nih Masuk channel youtube Oke setelah penantihan Cukup lama Satu jam Satu jam 15 menit ya Akhirnya datang juga Menunya Ada tiga menu yang kita pesen Tapi kita set dulu kameranya Oke sahabat semuanya Setelah penantian panjang Akhirnya datang juga Ngikan kita Jadi ada Tiga rasa yang gue Cobain di sini Dan memang mereka cuma menyediakan Tiga rasa ya Yang pertama Ini ada yang acar kuning Terus ada yang sambal mata Terus juga ada yang sambal mercon Kalau menurut gue Basically ini sama semua Ikannya sama Tepungnya sama Dan Yang mereka main itu Cuma di sambalnya aja teman-teman Oke gak usah pakai lama Gue bakal cobain Mulai dari nasi liwotnya dulu Untuk kemasannya sendiri Memang cukup bagus ya Packagingnya bagus Terus juga Ikannya juga dibikinnya Bagus Jago bikinnya Teman-teman bisa lihat Jadi memang keritingnya bagus Tapi untuk ikannya sendiri Tidak terlalu tebal Ternyata Nah ini ada Nasi liwotnya Kita coba Nah untuk porsi nasi liwotnya Juga sosol lah ya Teman-teman bisa lihat Nasi liwotnya itu Segini nih Porsinya Satu porsinya Oke jadi Di dalam nasi liwotnya itu Dia ada Nasinya udah pasti Ada cabai Ada Kayaknya ini ada daun jeruk ya Jadi ada beberapa rempah-rempah juga Di dalam Nasi liwotnya Oke Kita start cobain Nasi liwotnya dulu Nasi liwotnya cukup legit Wangi Kayak nasi uduk Tapi dia Nggak pakai santan Terus Sedikit rasa pedas Oke Nasi liwotnya Menurut gue Cukup enak Ini ada sambelnya Cuman gue nggak tau Ini sambel apa Kita mau cobain Tapi mending cobain Originalnya dulu aja kali ya Kita makan ikannya dulu Ikannya sendiri Jadi menurut gue Bumbunya nggak begitu Berasa banget Tapi Ya itu rasanya Ada di tepungnya gitu Teman-teman Nah kita coba Dari Sambel yang ini Ini nggak tau sambelnya apa ya Kita coba cocok dulu Lalu kita makan Ini sambel mata Ini sambel matanya itu Bukan yang Disiram dengan minyak panas ya Tapi yang digoreng gitu Sampel matang Jadi Rempah-rempahnya itu Kayak serai Daun jorok Apa segala macem Itu udah matang banget Nasinya Untuk sampel matanya Ini Pedasnya lumayan Nah Teman-teman bisa lihat Tekstur dari ikannya Memang ikannya tuh garing banget Tuh Kalian bisa lihat Serabu-serabu tepungnya Nah ini Yang tepung ini Jago ya teman-teman Kalau misalkan mereka Tepunginnya nggak jago Mungkin hasilnya Nggak akan seperti ini Ini Di training dengan sangat baik Atau mungkin Karena dia rame Jadi tangannya udah terbiasa Boleh ngaduk ikan Intinya Ini hasil dari ikannya tuh Menurut gue Bagus Banget Ya Ini yang Sambel mercon Kita cobain yang Sambel merconnya Apaan ya Wow Nah teman-teman Supis banget Kemarin udah nonton Di beberapa vlog Mereka bilang tuh Ada yang Sambel merconnya tuh Kayak dipakein daging Ternyata bener ya Mereka nggak salah Ini tuh dipakein daging Ini kayak ada tetelan gitu Di dalam Sambel merconnya Ini tetelan atau Lemak sapi kayaknya Kita cobain Wow Enak loh Sambel merconnya Cocok lagi ya Pake sambel merconnya Wow Ini enak banget Langsung makan Suapa nasi terakhir Makan semuanya Kalau untuk porsi nasinya sendiri Nggak begitu besar ya Teman-teman bisa lihat sendiri tuh Semuanya sih sama Porsinya seperti ini Jadi Untuk satu porsinya itu Nah ini gue buka ya Ini jatanya kamera men Jadi dua gak mau sentuh Jadi satu porsinya tuh segini nih Nasinya Ya sos-sos sih Cuman Nggak bisa dipelang banyak banget Tapi nggak bisa dipelang dikit juga Dan yang terakhir gue bakal nyobain Ini sambel hacar kuningnya Langsung kita cobain teman-teman Cocok Nanti kita makan Gue coba yang Sekarang lagi deh Gue masih agak sedikit bingung sama rasanya Jadi dia tuh kayak Bumbu kuning yang di blender aja gitu ya Kasar masih kelihatan Sedikit serat-serat bumbunya Langsung makan Kalau menurut gue sih Bumbu Acar kuningnya ini masih agak Ketir ya Atau Rempah-rempahnya belum begitu mateng banget Mending gue cobain sambel matanya lagi Gue cuman ngabisin satu porsi aja Untuk bumbunya semua gue udah cobain Untuk ikannya rasanya sih udah pasti sama Karena tadi dari proses pembuatannya Kita udah lihat ya Ikan yang sama Ditepungin dengan tepung yang sama Terus digoreng Cuman dikasih bumbu yang berbeda Menu rekomendasi dari gue Kalian wajib nyobain yang sambel matanya Pada sih yang lampol Sama yang sambel mercerai Bumbunya ini juga cukup enak Dan gak nyangka bener-bener ada lemak ya Teman gak tau setiap kalian beli itu Dikasih ada lemaknya sebiji-sebiji atau enggak Cuman Kebetulan yang gue makan ini Gue dapet lemaknya Gitu Kalau untuk yang acar kuningnya Mungkin beberapa orang suka Tapi gue pribadi menurut gue Agak getir atau belum terlalu mateng nih si Bumbu acar kuningnya teman-teman Udah gitu aja Makanan yang simple Harganya juga murah Bisa dimakan kapan aja Masih gantong lah intinya Oke Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah nonton video kali ini Buat kalian yang pengen nyobain Jangan lupa untuk datang ke Ikan yang ada di komplek Taman Galaksi Bekasi Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya